Selanjutnya masih soal tax amnesty, pemirsa program dari pengampunan pajak atau tax amnesty ini sudah berjalan selama 3 pekan dimana sejauh ini sudah ada 1.579 surat pernyataan harta yang masuk ke Direkturat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Dari jumlah itu harta yang dilaporkan mencapai 10,9 triliun rupiah, meliputi deklarasi dalam negeri sebesar 8,81 triliun rupiah, deklarasi luar negeri 1,43 triliun rupiah, serta repatriasi 669 miliar rupiah. Sementara uang tebusan yang masuk ke dalam penerimaan negara tercatat mencapai 231 miliar rupiah atau 0,1 persen dari target pemerintah dalam APBN perubahan 2016 sebesar 165 triliun rupiah. Uang tebusan itu meliputi UMKM sebesar 780 juta rupiah, badan non-UMKM 36,4 miliar rupiah, orang pribadi non-UMKM 182 miliar rupiah, dan orang pribadi UMKM 12 miliar rupiah. Sampai jumpa di video selanjutnya.